Aliansi Mahasiswa Universitas Nahdotal Ulama Blitar Bahwa kampus Universitas Nahdotal Ulama sudah berdiri sejak 2016 lalu 5 tahun berdiri, UNU belum memiliki gedung yang memadai untuk kegiatan perkuliahan Bahkan sampai saat ini, kegiatan perkuliahan masih menumpang di beberapa lembaga di bawah naungan Nahdotal Ulama lainnya Aliansi Mahasiswa menilai bahwa UNU setiap tahun mendapatkan dana hibah dari Kementerian Pendidikan Untuk pembangunan kampus, bahkan saat ini kampus yang dibangun di lahan wakaf yang belum jelas kepemilikan lahannya Mahasiswa khawatir akan ada persoalan di belakang hari karena lahan tempat pembangunan belum milik NU Karena Universitas Nahdotal Ulama sendiri berdiri dari mulai tahun 2016 Tapi sampai hari ini pun ternyata gedung yang dimiliki sendiri oleh Universitas Nahdotal Ulama Blitar belum ada Ada beberapa gedung tapi memang berdiri di atas tanah wakaf Dan saya rasa itu nanti juga perlu dipertanyakan lagi kepada pihak restoran Apakah memang benar-benar UNU itu mempunyai lahan sendiri atau memang masih mengikut tempat lain Sampai saat ini Universitas Nahdotal Ulama Blitar belum mempunyai bangunan di atas tanahnya sendiri Jadi tanahnya masih belum milik sendiri Yang justru saya nanti takutkan adalah ketika bangunan sudah besar kemudian tanah tersebut dipermasalahkan Aliansi Mahasiswa meminta pada Senin depan untuk bertemu pejabat rektorat, PCNU Kabupaten Blitar dan LPNU Pusat Jika tidak, mahasiswa akan menyegel kampus UNU hingga tuntutan mereka dipenuhi Dari Blitar, Jawa Timur, Sukorama dan Madu TV mewartakan